Pak Cepi, saya mendengar apa yang Anda sampaikan tadi siang ketika kami mewawancarai Anda. Anda mengatakan bahwa sebetulnya kuncinya adalah disiplin tinggi ketika kita berbicara soal kejatuhnya atau kecelakaan pesawat terbang. Itu kalau dalam kasus ini Pak, pesawat JT610, bagaimana Anda mengaitkan itu dengan yang Anda katakan disiplin tinggi tadi? Jadi dunia penerbangan itu dunia yang mengoperasikan peralatan canggih, peralatan high tech. Jadi dia harus dikelola juga dengan cara yang canggih juga. Apa itu cara yang canggih? Cara yang canggih itu adalah disiplin yang tinggi dalam mematuhi aturan-aturan, prosedur, ketentuan, dan kebijakan yang diberlakukan. Disiplin tinggi ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya close continuous monitoring. Pengawasan melekat yang terus-menerus. Dan ini juga agak kurang efisien apabila tidak ada tindakan efek jerah apabila terjadi pelanggaran. Itu khas sekali dunia penerbangan itu, tuntutannya itu. Dengan hadirnya tiga simpul itulah kita bisa berharap penerbangan itu aman dan nyaman. Sekarang kita melihat kecelakaan yang terjadi. Kita harusnya banyak belajar dari bagaimana menangani penerbangan secara keseluruhan di tingkat nasional. Mengapa Lion Air, pesawat Boeing baru yang tahun 2013 masuk air di Bali, sekarang masuk air di Jakarta? Saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama begini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa peralatan canggih harus dikelola dengan cara yang canggih. Apabila terjadi kecelakaan, maka pekerjaan pertama yang akan dilakukan adalah investigasi kenapa. Itu dilakukan oleh KNKT. Di Amerika namanya NTSB, National Transportation Safety Board. Di Inggris namanya Aircraft Accident Investigation Board, AEIB UK. Di kita namanya KNKT. Hasil dari KNKT ini harusnya ditindaklanjuti oleh satu institusi yang bernama Mahkamah Penerbangan. Yang amanah dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, itu sudah dikatakan. Harus dibentuk Mahkamah Penerbangan 2 tahun setelah diundangkan. Sampai sekarang itu belum ada Mahkamah Penerbangan. Apa itu Mahkamah Penerbangan? Nah, adalah satu institusi yang menindaklanjuti sanksi profesi. Nah, ini menyangkut ke mekanisme itu. Sampai sekarang kita tidak punya. Sehingga mungkin saja hal tersebut menjadi salah satu penyebab terulang kembali. Belum tentu benar. Karena tidak menimbulkan efek jerah, Pak. Belum tentu benar. Tapi itu potensi. Itu pastilah potensi. Kalau terjadi kecelakaan fatal seperti tadi pagi, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan kenapa. Kita baru mengetahui penyebabnya setelah investigasi itu dilakukan, yang antara lain membaca dan mendiskusikan, menganalisis black box. Karena black box itu ada data penerbangan, ada data pembicaraan di COVID, ada flight data, ada voice data. Itu harus dianalisis oleh ahlinya, tidak bisa. Oleh tim besar. Sehingga nanti disimpulkanlah. Selalu disebutkan dengan terminologi, the most probable cause. Kemungkinan terbesar kecelakaannya terjadi karena ABCD. Kemudian hal-hal yang berkontribusi besar terhadap kejadian kecelakaan itu adalah ABCD. Dan biasanya diakhiri dengan rekomendasi ABCD. Isi rekomendasi ini tidak akan jauh dari yang tadi pertama kali saya sampaikan. Tentang disiplin kepatuhan terhadap aturan ketentuan prosedur dan sebagainya. Tentang pengawasan ketat yang terus-menerus dan tentang tindakan efek jerah apabila terjadi pelanggaran terhadap itu. Ketentuan, regulasi, kebijakan, dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya dunia penerbangan. Dan apabila kita bisa benar-benar menjalankan mekanisme kerja yang canggih terhadap pengoperasian peralatan yang canggih, disitulah kita bisa berharap kita berada dalam dunia yang atau operasional penerbangan yang aman dan nyaman. Selama ini mengapa Pak kita tidak bisa menjalankan itu secara utuh ya? Ya. Lebih banyak kepada kita hanyut sekarang kepada pertumbuhan penumpang yang spektakuler. Pertumbuhan penumpang di Indonesia 10, 15, 1, katakan mungkin sampai 20 tahun terakhir. Itu luar biasa. Di tengah-tengah dunia penerbangan global itu menghadapi stagnan, bahkan ada yang minus. Kita tumbuh 2 digit per tahun. Itu sebabnya kita kemudian berkonsentrasi secara tidak sengaja mungkin menikmati pertumbuhan penumpang yang begitu tinggi dengan hanya mengelola pertumbuhan atau pada slot penerbangan saja. Sehingga dunia penerbangan kita ini maju. Hebat sekali. Tetapi pada saat yang sama kita tertinggal dalam mengelola SDM dan infrastruktur. Infrastruktur dunia penerbangan itu komplikasi dan dia mencakup begitu banyak bidang. Jadi tidak bisa diserahkan misalnya hanya kepada Kementerian Perhubungan saja. Pasti kewalahan. Contoh kewalahannya begini, 2005, 2006, 2007 itu ada master plan di Kementerian Perhubungan tentang airport-airport mana sih yang kita buka sebagai international airport dan mana yang hub and spoke, mana yang menjadi distribusi, mana yang begini, itu sudah dipetakan secara nasional. Tapi yang terjadi adalah sekarang semua daerah ingin daerahnya memiliki international airport. Bahkan sudah menjadi alat pilkada ya dalam tanda peting. Contohnya adalah Bandara Kertajati yang triliunan rupiah dibangun itu satu hari cuma 2-3 penerbangan. Sementara di Jakarta ada Halim dan Soekarno-Hatta yang ratusan bahkan mungkin ribuan satu hari. Itu adalah refleksi dari bagaimana kita tidak menangani penerbangan ini secara menyeluruh, secara nasional. Di tingkat nasional, di tingkat strategis kita harus mempunyai satu badan. Tahun 50 di sebuah lembaran negara ada tentang kebutuhan Dewan Penerbangan. Jadi tahun 50-an orang sudah melihat bahwa, sudah mengantisipasi bahwa penerbangan ini akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang besar. Yang sekarang ini tengah kita nimati. Kita kedodoran sekarang. Kenapa? Karena tidak ada Dewan Penerbangan. Yang menangani penerbangan-penerbangan di tingkat strategis. Sehingga yang terjadi adalah mas kapal yang menerbangan banyak sekali muncul baru-baru. Habis itu bubar juga banyak. Ada orang beli pesawat banyak semuanya. Ada orang bangun airport. Semua berjalan sendiri-sendiri. Pengelolaan wilayah udara, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia itu harus berada di satu tangan. Harus berada di satu institusi yang bisa berkoordinasi dengan baik dengan semua institusi-institusi, kementerian-kementerian yang terkait. Contoh sederhana lagi. Kalau kita bicara tentang aviation, itu adalah masalah-masalah antarbangsa. Pesawatnya bikinan negara lain. Kita tidak bisa juga membatasi cuma dengan orang kita saja yang naik. Rutenya juga orang akan mencari rute-rute gemuk tidak di dalam negeri dan di luar. Jadi masalah international relationship. Dan itu adalah wilayahnya kementerian luar negeri. Misalnya seperti itu. Membutuhkan airport-airport tentu. Negara-negara besar itu tidak semua kotanya boleh masuk dari luar negeri. Pasti dia tentukan. Hanya ABCD yang boleh menjadi international airport. Yang lain akan menjadi jaring pendukung. Pak Cepi, apa jadinya ketika kita belum berhasil melakukan semua itu? Kita tidak punya dewan penerbangan. Kita masih kedodoran dalam mengelola STM dan infrastruktur. Apa implikasinya terhadap keselamatan penumpang? Kembali lagi. Karena dunia penerbangan itu canggih. Saya katakan tadi harus dikelola dengan canggih. Kekurangan dari pengelolaan yang canggih itu akan bermuara pada potensi terjadinya kecelakaan. Jadi kalau ini saya sudah hafal ya. Saya kadang-kadang suka malu juga kalau diundang. Kalau begitu ada kecelakaan saya diundang kemana. Semua guna saya. Saya bicara-bicara. Seminggu selesai. Ya dua minggu lah mungkin. Habis itu orang sudah lupa semua. Nanti ketemu lagi. Saya diminta lagi kalau ada kecelakaan lagi. Coba amit-amit. Coba jangan begitu lah. Kita nangani yang benar. Jadi selama ini penangannya tidak menyentuh akarnya apa ya? Bahwa pasti tidak menunggu angkarnya. Kita bayangkan salah satu contoh aja. Undang-undang penerbangan nomor 1 tahun 2009. Yang mengamanatkan dua tahun setelah itu harus ada mahkamah penerbangan. Untuk ada sanksi profesi dari hasil penyelidik. Penyelidikasi KNKP sampai sekarang tidak ada misalnya. Kalau kita melihat lagi sekarang bagaimana semerawutnya penerbangan dihaling katakanlah. Atau di cengkareng atau dilih segala macam. Di beberapa airport juga begitu. Ini kita harus menagih ke siapa nih Pak kalau sampai sekarang tidak ada mahkamah penerbangan? Susah nagihnya. Nagihnya kemana nih? Susah kan? Itu sebabnya jawabannya adalah.